Penolakan sejumlah pihak atas keikut sertaan Timnas Israel dalam laga Piala Dunia U20 di Indonesia menjadi polemik dan berbuntut panjang. Indonesia batal menjadi tuan rumah ajang bergengsi ini. Siapa yang harus bertanggung jawab terhadap batalnya Piala Dunia di Indonesia? Kita akan kupas bersama Adian Napitupulu, anggota DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, dan Akmal Marhali, Koordinator Save Our Soccer. Selamat sore. Bang Adian, Mas Akmal. Selamat sore, selamat sore. Selamat sore, selamat buka sepak bola Indonesia. Oke, Bang Adian kita ke Bang Akmal dulu. Bang Akmal, setelah dibatalkan oleh FIFA, siapa yang sebenarnya harus bertanggung jawab? Ya, yang pertama yang bertanggung jawab tentunya panitia pelaksana Piala Dunia ya. Gakal untuk menjalankan Piala Dunia di Indonesia. Di saat semua sudah bersiap untuk menjadi saksi sejarah, kita untuk pertama kalinya jadi tuan rumah. Piala Dunia. Di saat teman-teman kita atau adik-adik kita U20 sedang menuai mimpinya untuk bisa tampil di Piala Dunia. Karena mimpi terbesar pemain bola adalah tampil di Piala Dunia. Yang kedua, mereka yang kemudian gencar menyuarakan untuk yang mengakibatkan kita patah jadi tuan rumah Piala Dunia. Karena penjelasan FIFA clear bahwa Piala Dunia ini batal karena ada penolakan terhadap salah satu kontestan yang tidak bisa diterima untuk hadir. Misalnya dari Pak Iwayang Koster, Gubernur Bali, bagaimana undian Piala Dunia bisa digelar kalau pesertanya tidak boleh, Israel tidak boleh ikut serta undian misalnya. Masa peserta Piala Dunia 23, sementara Israel lolos Piala Dunia ini bukan karena masalah politik, bukan karena kebijakan politik, tapi karena mereka lolos berdasarkan kualifikasi. Bukan juga atas pilihan politik, keputusan politik dan sebagainya. Ini murni keputusan sepak bola di bawah FIFA, di mana mereka lolos berdasarkan kualifikasi yang dilakukan. Kemudian yang kedua, bagaimana kemudian mau digelar Piala Dunia kalau ada penolakan dari salah satu tuan rumah Piala Dunia yang akan menggelar partai penutupan Piala Dunia. Nah ini kan yang menjadi problem dan itu clear semua tadi dijelaskan oleh Ketua Umum PSSI di Istana Negara bahwa penyebab utama batalnya kita jadi tuan rumah ya karena intervensi politik terlalu berlebihan. Kalau saya sih simple, kita sebagai penggemar bola, kita tuh pengennya cuma nonton bola, pengen nonton bola. Para pemain cuma pengen main bola. Bang Akmal untuk mempertegas lagi Bang Akmal, yang harus bertanggung jawab salah satunya adalah Ganjar Pranowo dan Wayan Koster sebagai tuan rumah di provinsi itu. Betul, betul. Artinya ya setidaknya menyampaikan permintaan maaf lah kalau kemudian cuma sekedar merasa kecewa, kekecewaan itu sudah cukup milik masyarakat, kecewa itu sudah cukup milik masyarakat. Nah pejabat harusnya bisa menyampaikan hal yang lebih gentleman dan lebih bertanggung jawab, menyampaikan permohonan maaf atas keputusan politiknya. Kemudian membuat kita gagal jadi tuan rumah Piala Dunia. Oke Bang Akmal, kita ke Bang Adian. Bang Adian, harusnya Pak Ganjar dan Pak Koster minta maaf Bang. Bagaimana tanggapannya? Minta maaf untuk apa ya? Untuk batalnya Piala Dunia Bang. Loh, yang membatalkan FIFA? Tapi kan keputusannya karena ditolak. Begini loh, boleh tidak badan eksekutif mahasiswa memiliki sikap? Boleh. Boleh tidak asosiasi pengusaha memiliki sikap? Boleh. Boleh tidak serikat buruh memiliki sikap? Boleh. Boleh tidak Pak Ganjar dan Pak Koster memiliki sikap? Boleh. Yang jadi masalah bukan sikapnya menolak atau menerima. Yang jadi masalah adalah argumentasi penolakannya. Apakah ada unsur kebencian rasisme di situ? Tidak. Apakah ada unsur kebencian hal-hal yang lain terkait etnis dan sebagainya? Tidak. Apakah ada unsur fitnah? Tidak. Apakah ada unsur-unsur negatif lainnya? Tidak. Apa yang disampaikan karena tiga hal. Historis, ideologis, dan kemanusiaan. Oke, salahnya di mana dia menyampaikan sikap itu? Kenapa kita menjadi ditaktor buat yang lain? Bahwa penyelenggaranya secara nasional ada Republik Indonesia, bukan Solo dan bukan Bali. Nah, kalau kemudian dikatakan kegagalan ini karena surat dari Pak Koster dan surat dari Pak Ganjar, saya mau tanya, FIFA itu organisasi apa? FIFA itu berdiri tahun 1904, ada 211 negara di dalamnya, sudah melewati Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, ribuan ancaman, ribuan sikap-sikap lain yang dinyatakan tertulis maupun tidak. Oke? Apakah benar hanya karena satu surat Pak Koster dan satu pernyataan Pak Ganjar lalu dia dibatalkan? Apakah sebat itu Pak Ganjar dan Pak Koster? Surat itu tidak punya ancaman apapun. Ancaman demonstrasi, ancaman boykot, ancaman kerusuhan, dan sebagainya. Tidak ada. Tapi sebagai bagian dari rakyat ini, mereka punya hak untuk menyampaikan sikap dan pemikiran-pemikirannya. Selama tidak berangkat dari kebencian rasisme, etnis, dan sebagainya. Oke. Masalahnya di mana? Masalahnya di FIFA. Posisinya adalah Pak Ganjar dan Pak Iwayen Koster adalah penjagaan publik yang memberikan government garansi ketika kita menjalankan bidding Piala Dunia. Oke. Apakah kemudian government garanti itu dicabut serta-merta? Yang memberikan government garanti itu harusnya adalah negara, bukan kepala pemerintahan daerah. Dan baca saya suratnya, ada nggak ancaman? Ada nggak kebencian? Nggak ada. Ini kan bukan masalah kebencian, Pak. Ini bukan masalah kebencian menurut saya. Ini adalah masalah komitmen. Komitmen penjelenggaran Piala Dunia bukan soal kebencian. Kalau misalnya alasannya ideologis, alasannya ideologis soal tidak punya hubungan internasional dengan Israel dan sebagainya, kemarin-kemarin kegiatan olahraga lain, tidak ada. Kesepakatan menjadikan Indonesia sebagai tempat Piala Dunia 2019. Lalu bulan April 2022, Masjid Al-Aqsa di Libanok, di Palestina, di Serbu, 150 orang sakit luka. Lalu karena pertimbangan situasional itu terjadi pemahaman yang berubah atas nama kemanusiaan. Apakah itu salah? Kalau kemudian alasan kemanusiaan itu menjadi sesuatu yang salah di Republik ini, bagaimana ceritanya? Oke, Bang Adian, tapi kan kalau dari keputusan terkait dengan kebijakan luar negeri, harusnya pertimbangannya adalah penolakan dari dua gubernur itu. Iya, ada 34 gubernur kita yang nolak dua. Apakah menolak semua gubernurnya, Bang? Sebagai penyelenggara yang stadionnya ada di provinsi itu, Bang Adian? Tidak, yang tersampaikan adalah kan surat Pak Koster dan penyataan Pak Ganjar. Dan di dalam surat dan pernyataannya itu tidak ada ancaman apapun. Tidak ada yang menakutkan dari surat itu. Tetapi jawabatannya sebagai gubernur tidak menghilangkan haknya untuk menyampaikan pendapat dan sikapnya. Iya dong. Iya, iya. Iya, iya. Loh iya dong. Jangan dong kita menjadi didaktor terhadap satu dan yang lain. Keputusan Pak Ganjar dan Pak Iwayang Koster adalah keputusan partai. Saya dengar itu semua dari sekjen PDI Perjuangan bahwa ini kebijakan partai kita menolak karena partai PDI Perjuangan punya ideologi tidak menerima Israel. Oke, artinya masalahnya bukan Pak Koster dan Pak Ganjar, gitu. Masalahnya partainya begitu. Enggak biar jelas dong. Masalah kita apa? Suratnya, pernyataannya, jabatannya, atau partainya. Kalau kemudian partainya menyampaikan sikap yang sama, masalahnya di mana? Yang terpenting adalah ada ancaman tidak dibalik pernyataan sikap itu. Pak Ganjar dan Pak Koster itu adalah bagian dari pemerintahan. Oke? PDI Perjuangan adalah bagian dari koalisi pemerintahan. Ada koalisi lain? Ada. Banyak, banyak. Kenapa kalian senang menyudutkan Pak Koster dan Pak Ganjar? Kenapa kalian senang menyudutkan bahwa seolah-olah satu dari sekian koalisi itulah yang bersalah? Kita tidak pernah menyudutkan. Bagaimana ceritanya? Kita masyarakat melihat fakta. Bukan melihat kepentingan siapa-siapa. Ada berapa partai koalisi pemerintahan? Yang menyampaikan kan dari PDI Perjuangan dalam hal ini Pak Iwain Koster dan Pak Ganjar. Lalu kalau yang menyampaikan bukan dari PDI Perjuangan, nggak masalah. Kalau yang menyampaikan dari PDI Perjuangan, masalah. Makanya kita kan gini, bikin gaduh. Siapa yang bikin gaduh ya minta maaf saja, simple saja masyarakat. Loh kegaduhannya di mana? Ini kan jadi batal jadi tuan rumah piala dunia. Pak Ganjar berbicara membuat pernyataan tidak bersurat. Pak Koster bersurat. Bersuratnya sama siapa? Sama siapa? Sama pemerintah. Sama pemerintah. Lalu gaduh. Ya pemerintah, ya pemerintah minta maaf lah. Bukan dong. Yang salah yang gaduh. Jangan kemudian berikutnya, orang takut kirim surat ke lembaga pemerintahan. Takut gaduh. Ya nggak bisa dong. Ya terlalu dipolitisir lah ini semuanya. Semuanya terlalu dipolitisir lah. Sehingga kemudian sepak bola masuk dalam zona politiknya akhirnya seperti ini. Masuk dalam zona politik yang mana? Bang Adian, Mas Akmal kalau dari pecinta sepak bola pastinya ingin memisahkan antara sepak bola dan juga politik. Saya ada pertanyaan kepada Mas Akmal. Mas Akmal, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah dan seluruh elemen agar sanksi dari FIFA itu tidak merembet kemana-mana? Yang pasti FIFA akan menjatuhkan sanksi gitu kan. Kita terlalu menyederhanakan masalah sebenarnya. Kita pola pikir kita yang kita ingin pakai untuk kemudian mempengaruhi FIFA. Saya pikir FIFA punya aturan tersendiri. Ketika kita menjadi anggota FIFA, maka kita harus ikut aturan-aturan yang sudah mereka tanamkan bersama-sama. Kalau kita nggak mau ikut, ya kita keluar saja dari FIFA. Itu lebih simpel. Kemudian kalau sanksi, saya pikir akan ada sanksi. Kenapa? Tiba-tiba kecewa berat. Ketika sudah injury time, kok mau ditolak pesertanya gitu kan. Kalau seperti itu, dari awal saja nggak usah mencalonkan diri. Karena kenapa? Karena kapanpun Piala Dunia ada potensi, akan Israel ikut serta. Sama saja dengan Olimpiada nanti. Ketika kita mau membeding Olimpiada, kalau kemudian kita menolak Israel, Olimpiada ada Israel juga. Besok World Beach Game, ada Israel juga di Bali. Apakah kita akan tolak juga? Kemarin, kemudian ada balang sepeda dunia, ada panjat tebing dunia, ada bulu tangkis dunia, atlet Israel ikut. Nggak masalah itu di Indonesia. Kalau sekarang pilihan Piala Dunia, jadi masalah. Ada Interparlementary Union, ada Israel di sana. Harusnya kalau bicara politik di sana, bukan di tempatnya di sepak bola. Jadi penggemar sepak bola, simple aja kita yang ingin nonton. Bicara yang mengkaitkan politik dan sepak bola itu siapa? Oke, Bang Adian, Bang Adian, Gantian. Bang Adian, pemerintah bilang, Menpar bilang kalau kerugiannya sangat besar akibat pembatalan ini. Mencapai triliunan rupiah. Apa yang harusnya dilakukan pemerintah? Pemerintah tidak ada pernyataan resmi. Pemerintah Republik Indonesia tidak ada pernyataan resmi untuk menolak kehadiran Israel. Yang mengeluarkan pernyataan adalah bagian dari pemerintah, satu gubernur Bali secara tertulis, satu gubernur Jawa Tengah secara lisan. Bagian dari pemerintahan yang lain tidak menyatakan penolakan secara tertulis maupun secara lisan. Oke, lalu dua orang ini Pak Koster dan Pak Ganjar dianggap sebagai penyebab gagalnya Indonesia menjadi tempat diadakannya piala dunia. Hanya dua orang. Hanya dua orang ini yang bersurat tanpa ancaman, tanpa kebencian, tanpa kemarahan. Lalu dianggap sebagai bahaya mengancam luar biasa begitu buat FIFA. Kalau begitu, iya VIVA-nya diperiksa. Karena kenapa sedemikian takutnya ada 211 negara bersama-sama dan mereka hanya takut dengan satu pernyataan dari gubernur Bali. Kami terima poinnya dari Bang Hadian. Tadi juga ada beberapa yang disampaikan oleh Bang Akmal. Bagaimana ini nantinya ke depannya? Tentunya kita akan tunggu perkembangan lebih lanjut. Tidak dong. Tadi kan saya ditanya, saya punya hak dong untuk menjawab sepanjang Pak Akmal menjawab. Dengan baik hatinya saya mendengarkan semua penjelasan dia. Yang sudah berkali-kali juga dia sejelaskan sebelumnya. Sekarang saya mau tanya. Di mana logikanya 211 negara yang bergabung dalam FIFA membatalkan pertandingan sepak bola di Indonesia? Oke, Bang Hadian mohon maaf. Waktu kita terbatas tapi poinnya sudah diterima. Bang Hadian mohon maaf. Nah ini tidak fair bagi saya. Berikan saya waktu yang sama. Kita akan berbicara lagi di lain waktu Bang Hadian tentu saja masih ada kesempatan yang akan kami berikan. Terima kasih Hadian Nafi Tepulu, politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Akmal Marhali dari Koordinator Save Our Soccer sudah berbagi pandangan di Kompas Petang. Terima kasih.